Pemirsa sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan pasar murah di samping stasiun Kiracondong, kota Bandung. Diharapkan pasar murah tersebut membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi di tengah harga kebutuhan pokok yang melonjak di bulan Ramadan. Berikut tiputan Tim Bandung TV. Terima kasih. Satusan warga berbondong-bondong menyerbu pasar murah di samping stasiun Kiracondong, Bandung, Senin hingga Rabu ini. Berbagai jenis barang yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasaran pun dibeli warga, terutama sembako dan perlengkapan busana muslim. Tidak hanya penjualan berbagai jenis bahan pokok dan perlengkapan busana muslim, di pasar murah ini pun warga bisa menukarkan uang mereka menjadi pecahan yang lebih kecil. Ten penukaran uang ini pun diserbu warga sesaat setelah dibuka. Kegiatan pasar murah ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di Jawa Barat umumnya dan Bandung khususnya. Hal tersebut karena selama bulan Ramadan, permintaan masyarakat akan berbagai jenis barang, terutama bahan pokok dan busana meningkat. Bahkan ada sebagian orang yang menimbun bahan pokok sehingga harganya mengonjak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun telah memberikan berbagai efek jerak. Kiara Condong dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pasar murah kali ini karena berdasarkan data, 15 hingga 20 persen dari 130 ribu penduduk kiara condong tergolong kurang mampu secara ekonomi. Untuk mengetahui lebih jelas tentang operasi pasar murah ini, berikut wawancara kami dengan Kepala Grup Advisori dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inonok. Sampur langsung pemeriksa Bandung TV, berjumpa kembali bersama saya Dinda Rizkyana di Bandung TV. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengunjungi operasi pasar murah di Kiara Condong dan tentu saja saya tidak sendirian. Di sebelah saya sudah ada Bapak Ismet Inonok. Sampurasun Bapak? Rampes. Bapak bagaimana kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ramadannya lancar Pak ya? Sampai dengan saat ini masih puasa. Alhamdulillah. Baik Bapak ini kan mengenai kegiatan operasi pasar murah yang diselenggarkan di Kiara Condong. Ini kan untuk mengendalikan inflasi menjelang Hari Rai, Dolfitri dan juga Ramadhan kali ini. Seperti apa Pak? Inflasi tahun ini sama tahun yang lalu apakah ada peningkatan atau seperti apa? Kalau kita lihat inflasi khususnya di bulan Ramadhan itu biasanya di kisaran angka 0,4-0,5. Tapi bulan Ramadhan ini, kita bulan Mei ini diumumkan kemarin inflasi kita itu cuma 0,28. Jadi tentunya kan berarti dengan kegiatan-kegiatan seperti ini sangat membantu sekali untuk pengendalian inflasi di daerah. Dan kita berharap bahwa ini hanya salah satu. Dan tentunya masih ada jenis-jenis kegiatan operasi pasar murah yang dilakukan tidak hanya oleh Bank Indonesia, tapi oleh perangkat-perangkat OPD lainnya dan tersebar di semua daerah di kota Bandung maupun di Jawa Barat pada umumnya. Lalu seberapa penting sih Pak untuk pengendalian inflasi ini khususnya di Jawa Barat Pak ya? Ya tentunya kalau operasi pasar murah ini dilakukan di daerah-daerah yang kita kategorikan marginal artinya banyak permintaan tetapi mereka akses terhadap pasarnya terbatas itu sangat penting untuk dilakukan operasi pasar murah. Sehingga masyarakat itu tidak berbondong-bondong mereka ke kota masuk pasar gitu ya untuk istilahnya memborong bahan kebutuhan pokok ataupun bahan pangan lainnya sehingga itu akan memicu permintaan yang cukup besar. Nanti harganya akan bergerak naik gitu. Jadi itu mungkin salah satu alasan mengapa kegiatan pasar murah ini memilih lokasi di Kiara Condong. Menurut Pak sendiri apakah sudah efektif kegiatan operasi pasar murah ini yang diselenggarakan oleh BI di Kiara Condong? Saya kira cukup efektif karena kita bisa melihat animo daripada masyarakat yang hadir di setiap harinya kita lihat itu meningkat terus ya semakin meningkat dan kelihatan apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diperoleh disini. Ada bahan pangan berupa sayur-sayuran ya beras segala macam ada. Kemudian ada juga pakaian kita lihat sehingga ya apa yang utama dibutuhkan untuk kebutuhan apa namanya Ramadan dan Hari Raya itu kelihatannya mereka nggak perlu jauh-jauh dari sini. Jadi selain bahan pokok, makanan, sayuran, dari pakaian juga Pak ya. Dan selain itu juga ada untuk melayani jasa penukaran uang Pak untuk menjelang Ramadan seperti apa? Khusus untuk ke jasa penukaran uang itu memang kita supply. Jadi supaya masyarakat itu kalau membutuhkan uang baru ya, tukaran uang baru mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota gitu ya. Cukup di sini kita datang dengan mobil layanan kas keliling dan masyarakat bisa terlayani dengan baik gitu. Untuk menekan juga peredaran uang palsu Pak ya, ini terutama makanya Bank Indonesia selain menyelenggarakan operasi pasar murah juga menyediakan pelayanan untuk penukaran uang seperti itu. Untuk tahun berikutnya Bapak mungkin ada rencana untuk mengadakan kegiatan serupa seperti ini? Kegiatan ini akan kita teruskan dan kita besarkan. Dan syukur-syukur kalau ada nanti pihak-pihak yang berminat untuk bekerjasama misalnya punya lahan yang cukup luas seperti ini. Kita akan masuk juga ke sana ya pada waktunya nanti. Tentunya tidak dalam tahun ini lagi karena ini sudah kita cukupkan menjelang hari libur panjang. Jadi kegiatan ini nanti akan kita lanjutkan dengan monitoring saja, monitoring harga. Ada karakteristik khusus nggak Pak untuk lokasinya atau untuk wilayahnya agar Bank Indonesia bisa menyelenggarakan kegiatan serupa? Ya, yang kita harapkan itu karena ini kan kerjasama dengan TPID. Jadi TPID itu sudah mempunyai peta, jadi mapping daerah-daerah mana sih yang diperlukan untuk kegiatan operasi pasar murah. Jadi itu yang kita prioritaskan, kita lihat dan kita evaluasi kalau memang ternyata di sana masyarakatnya cukup banyak ya dan juga beragam dan ini sangat membutuhkan itu kita prioritaskan untuk duluan dilakukan operasi pasar murah di situ. Harapan Bapak kedepannya untuk penyanggaran operasi pasar murah ini di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Dari Bank Indonesia, kami mengharapkan agar masyarakat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momen-momen seperti ini dan tolong juga kalau berbelanja tentunya tetap yang bijak dalam arti yang diperlukan saja yang di, tapi nggak usah berlebihan karena itu juga akan memicu permintaan yang berlebihan gitu ya. Dan nanti harga kembali lagi menjadi tidak. Masalahnya untuk mengendalikan juga tingkat konsumsi seperti itu Pak ya. Dan saya lihat di sekitar sini memang ramai sekali kondisinya. Boleh saya lihat-lihat mungkin ke stand-stand di sana ada, masih ada yang membuka stand sembako atau sebagainya seperti itu. Bersama Bapak, lo bersedia. Boleh. Mari Bapak. Nah kita sudah tiba ini di beberapa stand operasi Pasar Murah ini yang sore kali ini. Masih bersedia untuk melayani para konsumen ya Pak ya. Mungkin Bapak mengetahui berapa sih jumlah pengunjung dan juga tingkat penjualan di operasi Pasar Murah ini seberapa? Jumlah pengunjung kita itu dari hari pertama cukup lumayan, ada sekitar seribuan. Kemudian turun sedikit hari kedua dan hari ketiga itu justru malah nambah. Jadi total seluruhnya itu hampir tiga ribuan sekian pengunjungnya. Dan ini cukup mengembirakan artinya masyarakat bisa menggunakan lah ini sebagai bagian daripada untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar gitu ya. Untuk berbelanja. Berbelanja. Kalau untuk tingkat pembeliannya sendiri ini seperti apa? Bapak boleh di sebelah sini. Jadi capaian daripada penjualan itu kalau nggak salah angkanya ini mencapai sekitar 150 juta lebih. Jadi cukup bagus juga menurut saya karena di daerah seperti ini bisa dengan realisasi penjualan seperti itu. Dan ini kita harapkan nanti tahun depan kalau kita mengadakan nanti mungkin lebih besar lagi. Sehingga capaian penjualannya juga bisa lebih tinggi lagi. Antusiasme masyarakat memang cukup tinggi Pak ya untuk mengikuti gelar acara operasi pasaran murah kali ini. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini banyak sekali makanan-makanan untuk menjelang Raya Idul Fitri. Mulai dari gula pasir, sirup, biskuit dan juga ini ada beras yang tentunya harganya juga cukup murah Pak ya dibanding di pasaran. Ya harga-harga yang tercantum di sini itu sudah seperti harga grosir. Jadi mereka sudah tidak memberikan tambahan-tambahan margin apalagi. Jadi sehingga kalau dibandingkan dengan harga-harga di toko, di pasar gitu tentunya akan jauh lebih murah di sini. Kreatif jauh lebih murah. Selain beras juga ada telur dan juga kebutuhan pokok lainnya. Dan selain itu juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ismet tadi ada juga kebutuhan pokok lainnya. Seperti baju dan juga jasa penukaran uang yang tepatnya hari ini akan dilakukan penutupan acara operasi pasar murah Pak ya. Harapan Bapak ke depannya untuk sebelum menutup acara ini seperti apa Pak? Ya kami harapkan dari Bank Indonesia khususnya juga kerjasama dengan TPD semakin baik. Bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini kendainya juga semakin apa ya ditambah. Nah frekuensinya khususnya di momen-momen atau di hari-hari yang memang masyarakat itu membutuhkan. Jadi tidak harus dia selalu di Ramadan hari raya. Tapi mungkin bisa di hari-hari yang lain ya pada saat-saat dimana masyarakat itu memang membutuhkan bahan-bahan pangan seperti yang ada ini. Dan tidak harus hari raya. Baik Pak Ismet terima kasih atas waktunya sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Kita akan menyaksikan penutupan acara operasi gerak pasar murah bersama Bapak Ismet. Lombaan-perlombaan tersebut diantaranya lomba menyanyi, mewarnai, fashion show, menghafal surat pendek di Al-Quran, hingga resensi buku bertemakan ekonomi. Dalam penutupan operasi pasar murah pada Rabu 6 Juni 2018, para pemenang masing-masing lomba pun mendapatkan berbagai hadiah, mulai dari uang tunai, sertifikat, hingga piala. Pemirsa demikianlah acara penutupan operasi pasar murah yang diselenggarakan di Kiara Chondong, Ketua Bapak. Di mana tadi penutupannya langsung ditutup oleh Bapak Ismet Inono dari pihak Bank Indonesia dan juga ada penyerahan sejumlah hadiah bagi para anak-anak yang mengikuti lomba seperti lomba karaoke dan juga lomba muwarnai dan juga lomba-lomba lainnya. Terima kasih.